dada 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 oke assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum aku biasanya hai guys ya gapapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah aduh kok aku ngobrol kedungnya disini ya ga harus lah disini kan bebas nah hari ini kita sama fuji jadi banyak banget yang request juga datengin Kak fuji dong Oke Alhamdulillah waktunya cocok hari ini Alhamdulillah Karena dari minggu lalu ya Dari minggu lalu gak ketemu-ketemu Fujinya bilang hari ini akunya gak bisa Akunya bisa Fujinya gak bisa gitu kan Btw Kak Shiran makasih udah ngundang aku kesini Sama-sama deh makasih udah mau dateng Kayak diundang Shiran Sungkar Shay Apaan sih? Cinta Fitri Kerasa salah nih Pergi nih gue Kerasa tuh aja Aku dulu yang nontonin sekarang aku disambing Aku masih keras dulu SD Masya Allah Ya enak SD jaman dulu emang nonton Sinatra nih ya Shay Soalnya mamanya gak boleh ganti Oh iya mama Tante lucu banget ya gemes Aku malah nge-vlog sama mama papa kamu duluan Oh iya Sebelum sama kamu Nah ini kita mau nanya-nanya ya Ini kan seleb anak muda ya kan Aku pernah muda kok insya Allah Pernah muda Alhamdulillah Kalau anak muda jam sekarang nyebut influencer Influencer Gapapa dong apapun itu ya Influencer ada yang artis Ada yang memain Ya artis tuh memain film Ada yang musik Beda-beda ini influencer Ada yang kayak nongol aja kayak aku gitu Enggak deh Udah itu rejeki kamu kenapa sih Cucu deh kalo siapa aku Nanggepi sesuatu dia langsung Enggak deh Enggak deh Masya Allah Enggak asafi Allah Kasih ini tuh kayak panik gitu Asafi Allah Jangan deh Maksudnya gak boleh Gak boleh Under estimate sama diri sendiri Oke Gak dong aku cantik banget Cantik Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Dari tadi Gak mau sih Oke ini pertanyaan pertama ya Gue gak bisa serius sih Orangnya gimana sih Oke Nih pertama Kamu itu Kaget gak sih sama dunia entertain Kan dulunya gak pernah kepikiran kan Apa udah pernah udah biasa ngeliat Kapan nya saya gitu Almarhumah Sebenernya Kaget-kaget enggak Kalo dulu tuh kayak Aku udah lumayan Ada followersnya lah Kayak sekitar 70-75 ribu lah Oke Dan itu Gak tau ya Kan setiap influencer Ada beda-beda ya Betul Karakternya Nah aku tuh tipikal Orang yang dihujat Dari dulu Dari dulu Di highlight aku tuh Semua orang tuh ngateng-ngateng aku Bahkan Even kayak Sampai dengkul Idung Mata Itu dikatain semua Sampai kayak Cara aku perpakaian aja Dibilang kayak Surat itu saya Aku kan pakenya yaudah Sesuka aku Kan kita gak bisa nilai hati orang dari Pakaian ya Dibilang kayak Murahan kayak gitu Itu julu tuh udah biasa banget Ya dikatain Pendek Bogel Dekil Buluk Anak-anak Durhaka Anak pinggir jalan Kayak gitu-gitu Di highlight aku masih banyak banget itu Ini kenapa sadis banget Mungkin hati gue udah mamai Ya saya kayak Kalo dulu Kalo dulu Pas masih ada abang aku sama Cavanes Cavanes Kan udah Hatinya Tuh ya Bajak banget tuh Jadi aku ada Inspirasi Lah Cavanes aja biasa aja Kenapa aku yang paling kayak Cuman yang hujat aku paling 200 orang 300 orang Masuk DM kan Saya kan sampe 99 gitu Paling 200 orang 300 orang Kenapa gue lemah banget Cavanes Surat itu sampe jutaan ribuan orang yang hujat Ya selalu aja lah Masih Masih ada yang lebih buruk dari gue Kenapa harus gue kayak gini Jadi aku bayarin Jadi kayak misalnya Ih kak jelek banget sih Terus aku bilang Masa iya jelek Aku gini-gitu ya Dibalikin Dibalikin Di balfan Sekarang pas Cavanes Ya baby gak ada Kayak kok gue yang Kok gue kayak gak kuat ya Gak ada yang Gak ada yang megang Kalo dulu tuh kayak Aku seling Aku dikuti dikatain dulu Dikatain kayak gini-gini Ya udah sih kan gak sesuai fakta Abangku kan segala hal disantain Menenangin hati aku tuh gampang banget Masya Allah Jadi kayak Oh iya iya udah baby ya Ya iya kan gak kenal Ngapain gue masukin hati Kalo sekarang Pas gak ada mereka kayak Susah aja gitu loh Karena aku kan Inspirasi aku dari mereka Yang aku liatin mereka Lalu mereka gak ada Susah Dengerin dari kata-kata orang lain Misalnya kayak orang tua gitu-gitu Misalnya kayak jangan sedih Jangan ingin baca itu susah Karena mungkin kamu Lebih dipercaya sama mereka gitu Karena mungkin kamu Mikirinnya itu Karena mereka juga ngadepin hal yang sama kan Iya Mereka juga ngadepin Mereka juga dihujat Tapi mereka seler aja Mereka santai Kalo Vanessa kan aku udah kenal udah lama ya Dia memang Tough banget sih Masya Allah Dia bajak banget Iya Dan ini pure ke Vanessa tuh Bener-bener Wah gue gak peduli Yang penting gue gak Ngaribetin orang Mau gue pakai sexy Kayak gue mau ngomong Ini kan Ya kalo dia emang Emang kuat banget sih Iya Nah berarti kan Maksud aku kan Jadi kamu kan gak gampang ya deh Maksudnya Kehilangan orang yang kamu sayang gitu Dan berbarengan juga Kamu kayak di entertain tuh langsung Dapat Masya Allah lah Rejeki dari Allah tuh langsung Dinaikkan lah derajatnya sama Allah Langsung dapat kerjaan apa segala macam Tapi di waktu yang bersamaan Maksudnya Ada lovers Ada haters juga kan Kayak gitu Itu cara kan Dan kamu backgroundnya itu kan Kalo Vanessa kan Dulu kan udah lama main sinetron Ibarat kata dia udah tau lah orang-orangnya gitu Kayak ada prosesnya Perlahan-perlahan Ada prosesnya Maksudnya justru aku yang selalu kayak kamu langsung Tapi kamu kuat gitu loh Sebenernya kalo dibilang kuat Gak kuat juga sih Cuman ya dipaksa kuat-kuat aja lah Karena Kalo misalnya gak kuat aku mau ngapain Ya Sebenernya ya sempet sih Ada waktu itu Sempet mental breakdown ya Ya kayak Oh gue gak kuat nih Terus aku sempet ngilang juga dari Instagram Ketiga hari Itu udah ngaco banget deh Jalan pikir udah ngaco banget Gak ada yang tau juga Maksudnya Sampe keluarga Torik bahkan Gak ada yang tau Kayak Apa yang dipikirkan aku gak ada yang tau Karena aku emang dari dulu tuh Orangnya kalo lagi sedih mendem Hmm Jadi stress sendiri Gak mau menyuruhkan Takutnya kalo bisa aku cerita nih ya Aku tuh paling mas kalo bisa cerita Kamu yang sabar ya Hmm Aku tuh sebenernya kayak Pengennya tuh kayak di validasi aja dulu perasaannya Nanti kalo udah lega kayak gitu Kamu yang sabar ya dalam hati Uang sabar apalagi Memang dari pemamparan kamu kan Maksudnya kan ini gak gampang ya Semuanya gak gampang Kaget gitu Cuman Apa sih yang bisa Kamu itu Gunain untuk Nguatin kamu bener-bener kayak Udah deh gitu Pas kakak sama kak Vanes Eh abang sama kak Vanes Ya memang udah dipanggil sama aku gitu Sebenernya kalo misalnya tanya ini udah banyak banget ya nanya Aku selalu jawabnya ya Gala Gala Sebenernya kalo dulu-dulu ya Aku kan nge-second account Gitu menjadi sebenernya tuh kayak basic Kayak Menjadi kayak Harus dilakuin nih Jadi dulu pas jaman 2020 Ingat banget postingan masih ada Di second tuh aku nge-posting Gala Pas Gala baru lahir-lahir gitu kan Aku posting Gala Sebenernya pro kontra Tapi kayak gini aja Sebut aja ya Jaman-jaman aku masih SMA nih Mas Labil Aku posting dengan caption foto Gala Gua gak bakal Mati atau meninggal Sebelum Gala nikah Sebelum gua karir raya Aku mau ngetik gitu Nah Sampai sekarang kayak Wah ngapain sih Nggak Kan sempet aneh-aneh ya waktu itu ya Iya Sekarang kayak ngapain sih Kan dulu udah janji Seenggaknya kayak yaudah lah Tegala gede aja dulu Gitu Ngapain sih jangan aneh-aneh dulu deh Terus kayak Lagian kan masih banyak negeri Banyak sih Banyak kota yang belum aku kunjungin Kunjungin dulu semuanya Terserah deh Kalau abis itu mau ngapain Ngapain deh Lagian kan gak mungkin kan Sampai seumur hidup Semua kota kita harus kunjungin gitu kan Jadi penguatnya itu juga sih Gala ya berarti Gala sama kayak Masih banyak hal yang belum aku lakuin Iya lah Masih 19 tahun 19 tahun Aku pernah muda Hehehe Oke nah Terus Apa perbedaan hidup kamu terbesar Pas dulu Kan kamu udah ngeliat Kak Vanessa Sama Abang kamu tuh kan Udah di entertain nih Iya Tapi kan kamu waktu itu belum Kamu kangen gak sih masa-masa itu Maksudnya kangen Menjadi orang biasa Atau lebih happy di entertain Lebih happy pas lagi Jadi orang biasa Pas ada mereka sih Oh iya Kan ada mereka Iya Pertama ada mereka Itu Udah paling kuat lah sebenernya Udah itu alasan pertamanya Ada mereka Kedua Punya privacy Aku mau gak upload story Sebulan juga Gak bakal ada beri Aku gak upload story sehari Pasti nanti bilang Fuji hamil Fuji dugem Fuji gini gitu Jadi kayak harus upload setiap hari Kalau misalnya gak upload sama Gala aja langsung dibilang Udah gak ngurusin Gala Kalau dulu kayak Ya bebas mau ngapain aja Mau pergi kemana aja Mau main sama siapa aja Sekarang kayak ngeposting sama temen cowok aja Langsung kayak Dibilang gak menghargai Tor gitu-gitu Padahal kan Temen Temen gitu Gak segampang itu jatuh cinta sama orang ya Dulu kayak bebas Bebas lepas Terus gak ada pikiran kayak Kayak Gua ngapain gini Gua ngapain gini Gua ngapain gana Terus gak semua orang langsung kayak Kamu tuh gak ngejudge lah Kayak Kamu tuh salah Kamu tuh ngapain gini Ya gara-gara lo sih Yang sabar ya Resiko jadi artis Gitu-gitu Dulu lebih lega Gak ada tuntutan Sebaik itu Tapi ya Rezekinya bagusan sekarang Rezekinya bagusan sekarang Mungkin Kalo dulu kan Ya lebih bahagia dulu Tapi kalo rezeki bagusan sekarang Ya plus minus lah ya Plus minus ada akal bander keuangan sih Dua-duanya disyukuri Dua-duanya disyukuri Gitu kan sekarang maksudnya gini Aku ngeliat Fuji tuh dikasih kepercayaan Maksudnya Kita gak usah ngeliat ke netizen yang Tulisannya sangat sadis sadis misalnya contoh Tapi kan fansnya Fuji juga banyak banget Alhamdulillah Yang support Fuji yang support Gala Yang support mama papa, abang Gitu kan semua Semua sayang gitu kan Maksudnya kan Kadang-kadang tuh kan yang nyemangatin Salah satunya dulu ya Ketika aku di Kalo dulu kan aku belum ada tiktok Dulu belum ada Instagram Dulu tuh cuma Twitter sama Facebook Gitu kan Ya dulu kan banyak banget yang maki-maki juga Cuma kan salah satu semangat aku Selain keluarga aku Tapi fans juga kan Karena kan mereka bener-bener kayak Ngebela garis depan gitu kan Ini kan ya Itu lumayan Bukan lumayan ya Sangat-sangat menguatkan Kayak yaudah ngapain mikir yang benci Kan yang sayang sama kita masih banyak Sebenernya untuk IG Tofu Tofu-an Fanbase gitu-gitu Tofu Lishers Tofu Girl Tofu Protect Project segala macem semuanya Aku tuh suka banget bacain komen Karena Aduh udah kebanyakan hate komen nih Sekarang harus diimbangin dengan Aku baca komen-komen yang baik Kadang kalo misalnya komen bagus banget Aku like Tapi aku gak aku like gitu Tapi Ya masih banyak yang sayang Buat menangin hati Buat menangin hati sebenernya Gapapa sih itu buat boot booster Kamu harus mikir Oh yang sayang sama aku banyak Banyak banget Slow Sekarang gini ya Mikir aja gini Siapa tau hatersnya itu Satu orang punya 10 account Tapi satu orang Buzzer Dibayar say Maksudnya bukan dibayar Saking dia pengen ngomen Ya kan berarti kan belum tentu hatersnya banyak Maksud aku gitu loh Kan bisa jadi Ya positif tingginya aja Ya mungkin mereka gabut Gabut gitu kan Menurut aku orang yang terlalu ngeribetin Orang lain itu memang kayaknya mungkin Nyari pekerjaan baru aja sih sebenernya Karena kalo dia pekerjaannya banyak Atau at least kalo dirumah Tapi dia ngurusin dirinya sendiri Dia gak akan mungkin sibuk nyari kelemahan Orang lain Kayak misalnya Kayak video kita kemarin dipotong-potong Atau video kamu yang mana pun dipotong-potong Kayak kayak nyari kerjaan Maksudnya kayak Memancing keributan gitu kan Mungkin lapangan pekerjaan sekarang Susah Kita harus mengerti itu Maksudnya kayak Kenapa sih gitu Gue mama banget ya saya Jadi kayak Jangan ngotorin hati sama Membenci orang lain sebenernya Karena Hidup ngebenci orang tuh kayaknya gak akan pernah bahagia sih Mendingan Seneng-seneng aja gitu Mungkin Mungkin Cara bahagia orang beda-beda Mungkin caranya dengan Menhujat We never know Ya Pilihan hidup sih Tapi kalo misalnya Terjadi Apa-apa Ya udah Tung jawabannya sama atasnya Aku angkat tangan Oh itu akan ditagih loh di akhirat ya Ya aku gak sesempurna itu sih Aku Pasti aku ada kayak Pernah Julit ngomongin orang Tapi seenggahnya aku kayak Berusaha keras untuk diingetin kalian Yaudah jangan kayak gitu Gua aja ngurang-ngurangin Apalagi kalian Semangat Gua gak mau jadi dokter Otak gua gak nyampe Otak aku gak sepintar itu Aku gak mau jadi dokter Aku mau jadi psikolog Anaknya peduli mental health Sepengliatan aku kan fashion kamu bagus Kenapa gak di fashion sih deh? Karena waktu itu aku gak punya uang buat beli baju Kayak aku bahkan dulu beli bajunya tuh Thrifting pre-love yang dibawah 100 ribu Satu, dua, tiga Artis atau pengacara? Dhaaah dia mikir Haa blunder